Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman nah baik di kesempatan kali ini saya akan share ya untuk OpenWrt yang berversi WiFi on nah disini saya sudah buatkan versi WiFi untuk B860H ya P1 P2 tentunya dan untuk HG680 itu menyusul teman-teman jadi sebenarnya saya tidak merespon ya beberapa permintaan teman-teman sebelumnya yaitu untuk membuat firmware RRSTB yang WiFi on akan tetapi memang karena sangat banyak yang membutuhkannya dengan alasan misalkan untuk setting awal alasannya juga ada yang memang sama sekali belum punya belum punya budget ya untuk membeli router access point ya terpaksa teman-teman namun kembali saya ingatkan bahwa saya tidak pernah merekomendasikan untuk menggunakan WiFi internal on di STB ya sebagaimana kita ketahui bahwa STB itu diciptakan memang eh apa ya WiFi STB itu diciptakan untuk menjadi klien teman-teman jadi kita tentunya sudah tahu bahwa fungsi WiFi di STB jika eh berisi firmware Android jadi tentunya itu hanya bisa eh menerima ya jadi tidak untuk melempar atau membagikan WiFi teman-teman jadi total fungsinya hanya semata-mata untuk klien jika kita melihat dari fungsi sebenarnya nah baik disini seperti biasa saya selalu memberikan eh apa ya video sekaligus untuk mengecek semua eh tap-tap YouTube ataupun aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall biar bisa kita pastikan ya tidak ada yang bermasalah untuk selanjutnya bisa kita upload teman-teman nah tentunya di bagian halaman overview eh akan seperti ini ya ini saya baru burning lagi dan baru sekitar 4 menitan ya dari kondisi di on kan nah kita cek di bagian bawah disini ada post status hanya ada eth1 dan USB 0 untuk mengedit di bagian post status saya sudah buatkan tutorialnya juga di Indonesian test channel atau di channel ini ya teman-teman itu bisa dicari dan kemudian di praktekin untuk mengkustom sesuai dengan interface yang teman-teman gunakan baik kita bergeser ke bawah disini ada aktif DHCP lisis ya untuk aktif DHCP lisis PN6 itu saya tidak tampilkan di sini teman-teman sebenarnya untuk IPv6 ya ada di bawah IPv4 tapi di rerek STB memang saya tidak tampilkan eh dengan tujuan untuk meringankan halaman depan atau halaman overview pada saat pertama di loading oleh browser dan juga memang eh disarankan untuk hanya menggunakan IPv4 itu jika kita menggunakan STBnya STB-nya ataupun WRT-nya sebagai tunnel ya teman-teman tunnel inject seperti itu nah berhubung karena memang seperti yang saya katakan di awal bahwa ini adalah versi YP on tentunya disini ada menu apa ya ada halaman tambahan ya disini telah tulis wireless teman-teman dan juga Associated Station ya di sini SSID-nya itu re-re-wrtx ya defaultnya dan teman-teman bisa menggantinya di kemudian hari baik saya akan coba untuk terkoneksi ke wifi berhubung sekarang saya terkoneksi ke kabel LAN teman-teman dan untuk eh selanjutnya saya akan lepas kabel LAN dan saya akan mengkoneksikannya menggunakan wifi yang ada di sini ya SSID-nya yaitu re-re-wrtx dan tidak berpassword teman-teman oke kita tunggu sampai connect coba kita eh repress disini nah sekarang saya sudah terkoneksi menggunakan koneksi wifi ya teman-teman nah tentunya disini sudah berwarna biru berarti menandakan aktif dan disini PC saya sudah eh diterima dan terkoneksi ya teman-teman dengan make address B8 ekor A7 oke kita pastikan dengan mengecek disini ya di settingan PC saya adapt apa change adapter option kita cek di mana ya di sini status make address nah B8 dengan ekor A7 teman-teman jadi sama ya sudah bisa meyakinkan bahwa yang terkoneksi ke sini benar adalah PC yang sementara saya gunakan sekarang nah oke kita lanjut ke bagian routing sama seperti firmware sebelumnya baik wifi on maupun wifi off tidak ada yang berubah disini ya dari tampilan ofisialnya pun juga memang seperti ini teman-teman kita lanjut ke bagian firewall kemudian kita cek lagi di bagian sistem log nah tentunya akan banyak log seperti ini ya karena memang inilah ciri-ciri jika kita menggunakan wifi on teman-teman sangat banyak log kernel warning yang dihasilkan oleh eh wifi internal yang kita on kan seperti ini ya memang seperti itu baik di HG680p maupun di B860h P1 P2 memang seperti ini teman-teman oke eh itu juga sih sebenarnya alasan saya kenapa saya tidak merekomendasikan untuk menggunakan wifi on ya tentunya juga akan memperberat kinerja RAM karena selalu ada kernel warning yang diinformasikan ke sistem log untuk masalah space mungkin tidak seberapa teman-teman tapi eh tentunya tidak seperti jika memang tidak ada kernel warning seperti itu oke di sini sudah ada Scroll to tile sama seperti yang pernah saya share ini adalah eh perubahan yang ada di OpenWrt 2305.3 yang terbaru dari official tentunya nah kemudian kita lanjut ya teman-teman di bagian proses kita cek-cek dulu di sini semua aman release RAM masih tetap wajib sesertakan di OpenWrt RRSTB eh kita cek lagi di bagian net monitor untuk interface yang kita munculkan di sini seperti yang sering saya sarankan ke teman-teman untuk merubah file yang ada di folder WWW letaknya di sini kita open new tape menggunakan file manager letaknya itu ada di sini ya teman-teman di folder WWW kemudian netdata.html nah tinggal rubah di sini ya ETH1 BRLAN mau dimunculin atau tidak kemudian di sini ETH0 misalkan modennya W10 ya tentu di sini ditulis ya net.w10 begitu juga dengan USB 0 seperti itu ya teman-teman nah baik kita lanjut di bagian connection dulu kita cek tab connection nya aman ya kita terus ke bagian sistem nah untuk masalah jam ini sebenarnya belum setemukan penyebabnya pada namun saya curiga beberapa teman-teman juga curiganya ini permasalahan jam itu ada datangnya dari server NTP nya teman-teman mungkin kemungkinan besar sih ada masalah di server NTP nya mudah-mudahan nanti ada perbaikan ya untuk saat sekarang ini seperti ini teman-teman mudah-mudahan nanti ada perbaikan karena teman-teman yang menggunakan misalkan wilayah waktu Indonesia Barat yang tentunya di sini harus memilih Jakarta itu terkadang berubah ya teman-teman berubah jamnya dan berselisih antara ada yang selisihnya satu jam dan juga ada yang dua jam sama seperti di TKP saya sebenarnya juga seperti itu Oke kita cek dulu gunakan Asia Jakarta Oke kita since browser padahal jika kita since browser itu harusnya ke browser kita ya teman-teman tersinkronisasi di sini sih sebenarnya sudah benar karena memang saya belum online ke internet mungkin dikarenakan karena belum online ke internet makanya semata-mata OpenWertnya hanya singkron ke browser yang saya gunakan ya tapi mudah-mudahan sudah sembuh teman-teman untuk mengatasi masalah ini yang memang TKP nya berselisih waktu misalkan satu atau dua jam itu bisa dikondisikan saja teman-teman cari timezone yang sekiranya bisa sesuai dengan jam di TKP masing-masing seperti itu ya karena saya coba di OpenWert lama yang sebenarnya di OpenWert lama tersebut sebelumnya tidak ada masalah sekarang juga ikut bermasalah jadi saya berpikirnya kemungkinan memang server NTP yang lagi tidak normal teman-teman kita cek di bagian logging time synchronization dan language style di sini saya sudah benerin ya beda dengan file OpenWert buat B860 HP 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 2 YVOP itu ada masalah di tema ya teman-teman yang sebelumnya itu tidak ada tema material hilang sekarang sudah saya lengkapi lagi nah baik kita lanjut di bagian administration ya kita cek di bagian tab SSH SSH dan HTTP access oke aman kita lanjut di bagian software install update kemudian update juga aman config untuk erasino pkg keaman juga ya kemudian upload spesiesnya aman respon ke browser untuk open new jendela ya open new window semua aman teman-teman lanjut ke bagian startup kita cek dulu di sini ada php8fbm yang tidak di enable juga bagian led ke aman tidak ada masalah di bagian lokal startup seperti biasa ada bilet R untuk mengaktifkan LED indikator internet ya di B860 H ini dan juga ada start service SH sebenarnya ini untuk menjalankan balance IR key yang diadopsi dari teknologi yang ditanamkan oleh obhub teman-teman baik kita lanjut di bagian schedule tas seperti ini hanya ada sb3sh dan dnsati.sh ya untuk clear kaset tiap satu jam dan untuk meng-update monitor apa ya internet monitor di sini meng-update net monitor setiap lima menit ya lima menit teman-teman nah kita lanjut ke disk manajer di sini saya masih menggunakan SD card ya maka di sini ada muncul dua penyimpanan dimana ada emisi BLK1 dan di LK2 sama-sama 8 GB ya teman-teman kebetulan karena di internalnya juga memang sudah ada open Wrt maka kita bisa lihat warna pengelompokan dari partisi nya itu sama ya dengan di SD card dan di IMMC oke kita lanjut file manager aman ya teman-teman kita gunakan di sini PHP 8 tentunya nah di bagian mount point seperti ini semua termon dengan sempurna lanjut ke amlogic service juga sudah menggunakan amlogic service terbaru pada saat firmware ini saya build lagi dan tentunya untuk menginstall ke internal memory pilih B860H dengan nomor 106 seperti ini teman-teman jadi aman ya untuk B860H ya seperti biasa setelah terinstall dengan baik di STB itu sebaiknya di restart dulu masih dengan SD card tertancep kemudian setelah restart kembali on seperti semula meloding SD card nanti setelah halaman open overview bisa terbuka dan berjalan dengan sempurna selanjutnya silahkan teman-teman shutdown dan mencabut SD card dan di on kan kembali maka dengan demikian Insyaallah yang terloading berikutnya adalah open Wrt yang sudah ada di IMMC nya kita cek manual update kemudian download di sini juga sudah ada rescue kernel ya yang terbaru untuk amlogic service dari obhub lanjut backup real complete dan CPU setting sudah saya setting sedemikian rupa oke server lock nya seperti ini aman ya teman-teman shutdown kemudian reboot aman kemudian di bagian modem at-message tidak ada perubahan tidak ada penambahan eh 4G connection Oh kalau 4G connection ada ya ini sudah saya update juga kemudian modem info connection monitor juga sudah saya update ke connection monitor yang modifikasian teman-teman jadi di sini sudah ada reboot modem ya untuk modem-modem koneksi LAN maupun koneksi USB yang rata-rata supportnya ke Huawei teman-teman untuk modem seperti Sierra belum bisa kayaknya saya belum coba juga sih tapi ini terlebih diperuntukkan untuk modem Huawei karena menggunakan perintah Python di belakang layar lap seperti itu ya teman-teman kita lanjut lagi di bagian service ada password di sini di sini saya masih menggunakan password berapa ya berhubung saya memang ada beberapa hari tidak lagi mengikuti perkembangan eh di sini masih menggunakan 4763 sebenarnya pada saat firmware ini saya beli itu sudah ada 476 dash 4 tapi saya belum berani update jika memang belum mencoba seperti apa perubahan apakah tidak ada kekurangan atau error atau bug dan sebagainya itu saya tidak pasang dulu teman-teman jadi saya akan mengupdate apabila memang yang saya rasakan itu sudah aman untuk klik dipublikasikan atau dibagikan baik kita cek di bagian basic setting kemudian not list order setting kemudian app update kemudian rule manage tulis akses kontrol watch log aman semua Nah kita lanjut disini ada kita open class open class open class nya juga sudah saya update ya ke-46003 entah sekarang sudah ada yang terbaru atau belum saya belum cek lagi teman-teman oke kemudian over white setting ya semua aman 1k rule providers kemudian config manage config editor wih aman ya teman-teman server log baik kita lanjut ke base nampak dekode enkode wajib ya disertakan untuk meng-encode atau dekode timus ya enkode apa Sorry dekode timus link-link timus link akun maksudnya teman-teman nah disini ada home proxy home proxy juga sudah di update ke yang terbaru ya pada saat firmware ini saya buat nah disini ada node setting kemudian server setting service status saya cek dulu disini sudah dashboard versinya sudah meta versinya dashboardnya dan saya pastikan kelas apinya nah jangan lupa ya untuk dicentang disini teman-teman karena tidak akan terbuka open class dashboardnya jika disini tidak dicentang ya jadi saya ingatkan lagi disini centang kemudian save and apply kemudian pada saat home proxy nanti dijalankan tentunya sudah langsung bisa diakses bagian dashboard untuk open class dashboardnya teman-teman baik kita lanjut disini masih menggunakan zero tier saya belum terapkan untuk menanam secara permanen tile scale ya belum ya teman-teman masih banyak teman-teman pemula yang masih belum bisa kita menggunakan tile scale oke untuk teman-teman yang kepingin belajar penggunaan tile scale-nya silahkan di Indonesian test channel sudah saya sertakan apa saya sudah upload juga ya video tutorialnya disitu baik interface info aman cek bagian terminal oke semua aman interface oke nah kita langsung ke bagian wireless seperti ini kita cek di bagian edit aman ya teman-teman semua berfungsi dengan baik ini sudah menggunakan OpenWrt versi terbaru yaitu 2305.3 oke lanjut di bagian routing monitoring aman semua dia cpn DNS yang tabnya sudah sangat banyak ditambahkan oleh official ya entah ini fungsinya apa semua ya teman-teman kita belum tahu dan saya tidak mau tahu sebenarnya baik kita lanjut ke bagian firewall kemudian port forward kemudian traffic rules natural disini ada api set oke aman semua untuk bagian icon navbar kita cek cek lagi entah adakah yang tidak bisa diakses atau error aman ya semua teman-teman oke untuk bagian about disini sudah 2305.3 stable oke untuk terminal aksesnya dari di sini aman semua teman-teman nah baik saya rasa cukup sampai disini mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih banyak silahkan dinikmati buat teman-teman yang memang membutuhkan OpenWrt RSTB yang versi wifi on untuk B860h baik P1 maupun P2 terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!